Banjir luapan Sungai Citarum yang merendam pemukiman warga di tiga kecamatan Baleendah, yakni Dayakolot dan juga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, memaksa ratusan warga harus menempati beberapa posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Ratusan warga di tiga kecamatan Baleendah, Dayakolot dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, terpaksa harus menempati posko pengungsian yang disediakan pemerintah. Warga terpaksa kembali menempati posko pengungsian karena banjir luapan Sungai Citarum merendam pemukiman mereka. Seperti yang terjadi di posko pengungsian Gedung Inkanas kecamatan Baleendah, kini sedikitnya 161 jiwa terpaksa harus menempati posko pengungsian. Para pengungsi yang didominasi warga dari Kelurahan Andir ini sudah hampir satu pekan lamanya menempati posko pengungsian. Ratusan jiwa tersebut sebelumnya sempat kembali ke tempat tinggalnya masing-masing saat banjir surut. Pengungsi mengaku sudah jenuh dan bosan menempati posko pengungsian. Warga seringkali mengungsi karena banjir selalu merendam pemukiman ketika hujan deras. Menurut pengungsi, banjir di tempat tinggal mereka cukup parah dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Satu minggu. Ketinggian air di rumah itu seberapa? Sekarang. Kalau sekarang lah paling ada yang 2 meter, ada yang 1 meter setelah, 1 meter 80. Paling sedikitnya, paling rendahnya, paling 1 meteran. Ibu jenuh nggak bu selalu mengungsi ke sini? Ya, dibilang jenuh, ya jenuh soalnya baru pulang kemarin 1 minggu rumah. Udah balik lagi ke sini. Warga berharap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan banjir rutin di Bandung Selatan ini. Selain itu, warga pun berharap mendapat sejumlah bantuan bahan poko bagi warga yang bertahan di posko pengungsian. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV